Dengan keterampilan manajemen waktu yang baik, kita dapat mengatur prioritas dan mengelola pikiran jadi lebih baik. Ini dapat mengurangi stres dan meningkatkan produktivitas, sehingga pikiran positif kita menjadi lebih baik. Berpikir positif adalah salah satu syarat untuk bisa hidup lebih tenang dan damai. Namun, apabila kita berlebihan menggunakan keterampilan ini, kita bukan hanya tenggelam dalam ruang imajinasi yang semuanya baik-baik saja tanpa mempertimbangkan kondisi aktual dan resiko yang bisa saja terjadi di depan. Berpikir positif adalah alat yang efektif untuk membantu kita mencapai keberhasilan. Berpikir positif berarti memiliki pola pikir yang mengarahkan pada hal-hal yang positif, optimis, dan menghindari pikiran negatif atau pesimis. Berpikir positif juga sebagai tools dalam mengatasi rasa takut, cemas, atau khawatir yang seringkali menghambat kita untuk mencapai tujuan-tujuan kita. Kita akan lebih percaya diri dalam mengambil setiap keputusan dan menghadapi tantangan yang ada di depan mata kita. Pikiran positif mempermudah kita dalam mengelola kesehatan mental, meningkatkan kebahagiaan, dan membantu kita untuk menghindari stres. Di masa-masa yang paling sulit, terkadang ada hal yang membuat kita demotivasi dan putus asa. Di sinilah berpikir positif akan berguna. Dengan pengelolaan pikiran positif yang baik, kita akan terus memotivasi diri dan mencari solusi terbaik dan selalu belajar dari setiap kesalahan-kesalahan kita. Agar tidak terjebak, mengelola pikiran positif kita menjadi sesuatu yang konyol dan kontraproduktif, alih-alih menggunakan pikiran positif kita menjadi alasan kita untuk bermalas-malasan dan pembenaran tindakan bodoh kita. Pikiran positif harus dikelola sedemikian rupa agar menjadi sesuatu yang berguna dan bermanfaat. Yuk belajar apa yang bisa membuat kita mengelola pikiran positif kita menjadi lebih berguna dan bermanfaat. Pertama, kita harus realistis. Sebagus-bagusnya pikiran positif, kita harus realistis dengan hal yang nyata dan aktual di depan kita. Apabila tidak hati-hati, berpikir positif bisa mengabaikan realitas dan menyangkal fakta-fakta yang tidak menyenangkan. Seolah-olah semuanya baik-baik saja dan tidak mungkin terjadi apa-apa. Dengan pikiran positif, kita bisa saja terjebak dalam alam hayal dan angan-angan yang over-ekspektasi dan over-realitas. Yang seringnya justru membuat kita lebih banyak melakukan hal-hal yang tidak penting, membuat kita menjadi orang yang lebih naif. Oleh karena itu, penting untuk tetap realistis dalam melihat kehidupan dan menghadapi setiap permasalahan. Justru, berpikir realistislah yang membuat kita bisa melakukan hal-hal yang produktif, memitigasi resiko, dan menyusun strategi dengan lebih baik. Kedua, jangan lupa dengan manajemen. Sebagus apapun pikiran positif kita, kita harus sadar segala sesuatu yang diatur itu pasti lebih baik dengan segala sesuatu yang tidak direncanakan. Dengan manajemen dan proses manajerial yang bagus, pikiran positif kita menjadi punya tempat yang tepat, khususnya manajemen waktu dan manajemen strategis. Dengan keterampilan manajemen waktu yang baik, kita dapat mengatur prioritas dan mengelola pikiran jadi lebih baik. Ini dapat mengurangi stres dan meningkatkan produktivitas, sehingga pikiran positif kita menjadi lebih berguna dan lebih produktif. Dengan manajemen strategis, kita bisa memilih dan memilah pikiran positif kita mana yang memiliki impact yang paling besar dan mana yang paling tidak masuk akal untuk dilakukan. Kedua, keterampilan manajemen itu semakin membooster pikiran positif yang kita miliki. Memiliki pikiran positif bukan berarti kita tertutup dengan opini dan saran dari orang lain. Kita harus memiliki juga pikiran dan sikap yang terbuka, yaitu sikap mau belajar dan menerima pendapat orang lain yang membantu kita untuk terus tumbuh dan berkembang. Ini juga yang dapat membuka wacana dan cakrawala pandangan dari orang yang punya pengalaman dan ilmu yang lebih dari diri kita. Di sisi lain, sikap terbuka juga dapat membantu untuk mengatasi rasa takut dan ketidakpastian dalam menghadapi perubahan. Pikiran positif kita mungkin mendapatkan pandangan-pandangan yang lebih luas dari orang lain, sehingga ada celah-celah yang mungkin kurang pas yang bisa kita perbaiki atau diberi saran oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Oh iya, keterampilan berpikir positif juga harus diimbangi dengan keterampilan berpikir kritis. Suatu skillset untuk berpikir kritis, menguji asumsi, dan menganalisis informasi dengan hati-hati dapat membantu kita untuk membuat keputusan dan pikiran positif kita menjadi lebih bijaksana. Kita jadi bisa menghindari kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan diri kita atau orang lain. Oke, walaupun berpikir dan bertindak positif adalah kunci utama dalam mencapai kesuksesan, kita harus memiliki pandangan ada hal-hal lain yang kita butuhkan agar tidak terjebak pada pemikiran positif yang salah. Bersikaplah realistis, memahami dan menggunakan skill management bersikap terbuka sekaligus memiliki pemikiran kritis. Ya, walaupun terkadang sulit untuk tetap positif dalam situasi tertentu, semoga skill lengkap tadi akan menuntun kita pada keberhasilan yang ingin kita capai. Stay positive, stay realistis.